Posisi jenazah saat disolati Kalau mayat laki-laki, jenazah laki-laki Ya jelas, ke arah kepala Cuma gimana cara mengarahkan Apakah kepalanya kita arahkan ke selatan atau ke utara? Kita dengan membaca kitab fikir jenazah Kami harap semuanya memiliki kitab ini Untuk memudah supaya ilmunya lebih kuat, lebih mantap Cari buku ini fikir jenazah Orang bisa belajar dengan cukup mendengar Akan tapi jika dikuatkan dengan membawa buku Maka akan lebih mantap, lebih kuat hafalannya Baik, kita sudah masuk ke bab yang kelima Yaitu mensolati jenazah Wajiban bagi kita adalah mensolati jenazah Dalam mensolati jenazah ada beberapa hal yang harus diperhatikan Yaitu posisi imam dalam solat jenazah Terlebih dahulu Setelah dikafani, bagaimana meletakkan jenazah Imamnya itu menghadapnya kemana? Jenazah laki-laki Imam menghadap ke kepala jenazah Jenazah perempuan Imam menghadap ke pinggul jenazah Sunnahnya itu Bukan sebuah kewajiban Anjurannya Jadi mengharap imam menghadap ke kepala jenazah Kalau jenazahnya perempuan ke pinggulnya Baik Kemudian Posisi Jenazah saat disolati Posisi jenazah saat disolati Kalau mayat laki-laki Jenazah laki-laki Ya jelas ke arah kepala Cuman gimana Cara mengarahkan Apakah Kepalanya Kita arahkan Ke selatan Atau ke utara Ke utara atau ke selatan Ke utara atau selatan Ini kan kayak belakang ini mehrab Apakah mayat kepalanya begini Atau mayat kepalanya begini Yang jelas Imam menghadapnya ke Ke kepalanya Kalau mayat laki-laki Dalam ini memang ada perpindahan berdapat Cuman kami hadirkan Kebanyakan ulama mengatakan Jika jenazah laki-laki Maka posisi kepala di sebelah kiri Dan imam menghadap ke kepala jenazah Jadi kiri Kirinya imam adalah mana Sini Berarti kepalanya begini Anda imam begini Berarti dibalik kakinya Ke arah utara Kebanyakan ulama mengatakan semacam ini Kalau perempuan Seperti ini Bagaimana sih Saya begini Kebalik mohon maaf Kiri jenazah Kiri begini mohon maaf Kebalik ya Anak kecil tidak faham kiri kanan Jadi kalau Kasana Keblat Kirinya imam sini Kalau mayat laki-laki begini Ini kepalanya Imam kan disini Imam menghadap ke kepalanya Kalau mayatnya perempuan begini Imam menghadap ke pinggulnya Ini kebanyakan Kalau mayat laki-laki dulu Kalau mayat laki-laki Ingat Kebanyakan Ulama mengatakan bahwa Kepalanya di arah Sini Jadi mayatnya menghadap Betul ya Betul Sini Anda dari sana Harus fahami bahwa Kalau tahu utara selatan Kepalanya di arah utara Badannya di arah selatan Kalau mayat laki-laki Kebanyakan begitu Imam yang menghadap ke kepala Tapi kalau mayatnya perempuan Kepalanya di arah selatan Tukar saya mau Saya harus menghadap ke sini Jadi kalau mayatnya perempuan Kalau mayatnya perempuan Seperti ya bahasa Kepalanya di arah selatan Kalau mayatnya perempuan Kepalanya di arah selatan Kakinya di arah utara Kakinya perempuan Di kanannya Imam Sebentar Saya putar Ini akan jadi bingung Jadi kalau anak kecil Tidak paham kiri-kanan Jadi Umumnya Kepala itu kan Selama ini kita lihat Kalau mayat Kalau mayat laki-laki Ini kan bicara laki-laki Mayat laki-laki itu Kepalanya diarahkan ke sini Saya sendiri di Cerepuan itu Tidak hafal mata angin Saya itu di Cerepuan Selama di Cerepuan itu Solat saya merasa ke arah selatan terus Karena saya salah mata angin Jadi Kalau mayat laki-laki Kepalanya diarah Ini mehrab Anda tahu ini mehrab Mungkin mehrab Jadi kepalanya ditaruh di sini Kalau laki-laki Kepalanya ditaruh di kirinya Imam Badan yang di kanannya Imam Kalau mayatnya perempuan Tidak Kepalanya di kanan Imam Badan yang di kiri Imam Kebanyakan Ulama mengatakan Jika mayat yang laki-laki Boleh kalau ada kepalanya di sini Mayat di sini Biar kelihatan ada yang mau praktek Di sini biar kelihatan bisa ada kamera Ada di atas meja di sini Laki-laki Kalau mayat laki-laki Imamnya begitu di sini Laki-laki betul Kesan lagi Kesan lagi Kalau mayatnya laki-laki Kepalanya di sini Lalu Imamnya menghadap ke kepala Kenapa menghadap ke kepala Kemudian kepalanya Taruh di sini Karena diharap Bagian terbesar Badan jenazah itu Di kanannya Imam Untuk menjadikan bagian terbesar Jenazah di kanan Imam Maka kepalanya dibalik di sini Begini nih Kalau mayatnya perempuan dibalik Balik sana Kalau perempuan Imamnya menghadap ke pinggul jenazah Maka di saat menghadap pinggul jenazah Maka dari pinggul ke atas Ada di kanannya Imam secara otomatis Baik Pun demikian Kalau seandainya Supaya tidak ribut di kampung Seandainya mayat laki-laki Diposisikan begini Kepalanya di arah kanannya Imam Lalu makmum Imam Imamnya menghadap ke sana Ke kepalanya Ini anggap saja laki-laki Juga sah Tidak ada masalah Kadang di kampung itu ribut Mayat laki-laki itu ribut Yang satu menganggap Mak harus di utara Yang satu di Di selatan Makanya kalau kita ke kampung Begitu bisa saya tanya Biasanya bagaimana Nah kalau ribut saya bilang Sudahlah jangan ribut Yang penting mayatnya Jangan berdiri Gitu saja Ini Cuman keutamaannya itu Seperti itu Baik Selama ini memang kita Dicerpuan mata angin Saya lupas Cukup sudah ya Mana tadi kitabnya Buku punya mana Kitab punya tadi mana Ini Kitabnya juga jalan Kita punya untuk ada Tanduk kasih Baik Nah itu ya Kurang lebihnya begitu Maksud Bia Hanya menekankan bahasanya Jangan ribut urusan kepala Keutamanya Seperti itu Kepalanya Kalau jenazah laki-laki Kepalanya taruh di selatan Karena apa Imamnya menghadap ke kepala Sehingga bagian terbanyak Jenazah ada di kanannya Imam Kalau ternyata Kalau ternyata tetap Kepalanya di utara Juga sah Tidak apa-apa Ini sengaja kami hadirkan Khilaf ini Biar tidak ribut di masyarakat Karena Undiknya orang suka ribut Gara-gara Tahlilan Subhanallah Bi hamdi Subhanallah Al-Adhim Subhanallah Bi hamdi Saya lihat ada satu Ustaz Subhanallah Al-Adhim Subhanallah Al-Adhim Subhanallah Al-Adhim Subhanallah Al-Adhim Tidak boleh Bi hamdi Kenapa gitu saja Harus ribut Ini Masya Allah Orang suka Jangan gampang ribut-ribut Musuhan itu Tidak enak Kesombongan Congkak dalam beragama Itu tidak boleh Baik Yang demikian itu Agar ketika Imam sholat Bagian terbesar Dari badan Jenazah Berada di sebelah Kanan Imam Untuk lebih jelasnya Perhatikan gambar Berikut ini Sudah Tidak usah pakai gambar Praktikan tadi Selesai Kemudian Ada pun Pendapat lain Yang disebutkan oleh Para ulama Ada bahwa Posisi jenazah Yang paling baik Adalah kepala Jenazah berada Di sebelah kanan Imam Seperti kalau Perempuan Baik itu jenazah Laki-laki Atau Maupun perempuan Saya hadirkan Hilap disini Supaya tidak ribut Untuk lebih jelasnya Perhatikan gambar Berikut ini Kemudian Jenazah perempuan Kalau jenazahnya Perempuan Maka Dalam hal ini Ulama Bersepakat Bahwa Posisi kepala Jenazah Di sebelah Kanan Imam Ada pun Imam Menghadap Ke pinggul Dengan begitu Secara otomatis Bagian kepalanya Ada di Di kanannya Dan itu lebih banyak Posisi Bagian jenazah Lebih banyak Ada di kanan Imam Baik seperti itu Itu adalah Masalah tekan jenazah Kemudian ada catatan Catatan apa ini Kami hadirkan Jika Jenazah Disolati di Masjid Nabawi Ini perbedaan Menunjukkan Bahasa Dimulak Balik Tidak ada Masalah Ternyata Di saat Berada di Masjid Nabawi Beda Kisahnya Jika di Masjid Nabawi Anda gambarkan Masjid Nabawi Itu Mehrab Di sini Ini Mehrab Ini Mehrab Kuburnya Nabi Ada di Situ Mohon maaf Anda harus Bayangin dulu Kubur Nabi Situ Mehrab Di Sini Mimbar Itu Antara Mimbar Dengan Makom Bakindan Nabi Ini Mimbar Disitu Adalah Kubur Bakindan Nabi S.A.W. Nah ini Intinya Sebelum kita Baca Mayat Itu Kalau disolati Di sini Jangan sampai Kakinya Kesana Karena Kakinya Jangan sampai Ngarah Ke Jenazah Bakindan Nabi S.A.W. Jadi Kalau sudah Di Masjid Nabawi Kakinya Semuanya Diarahkan Ke Arah Kesana Ke Kanan Imam Laki Atau Perempuan Supaya Jangan sampai Kakinya Dihadapkan Ke Makbar Atau Jasad Mulia Bakindan Nabi S.A.W. Itu gambarannya Ini kami hadirkan Catatan Jika Jenazah Disolati Di Masjid Nabawi Maka Kami tidak tahu Sekarang yang terjadi Bagaimana Biarpun Di sana juga Tidak apa-apa Hanya kurang Adab saja Maka Posisi Kepala Jenazah Baik Laki-laki Maupun Perempuan Diarahkan Ke Kiri Kepalanya Kaki Kiri Biar Kepalanya Langsung Ke Arah Jasad Mulia Bakindan Nabi S.A.W. Karena Mahkam Nabi Muhammad Berada di sebelah Kirinya Mihrab Ini Kirinya Mihrab Tempat Imam Memimpin Solat Jenazah Berjamaah Tujuannya Adalah Agar Tidak Mengarahkan Kaki Jenazah Kemakam Nabi Muhammad Sudah Sudah Gambarannya Begitu Selesai Ada Adab Nebab Adab Adab Sajat Tata Kerama Baik Sarat Solat Jenazah InsyaAllah Kita baca Pada Pertemuan Yang Akan Datang Karena Kita langsung Bada Hekam Sedikit Sedikit Jenazah Harapan Kita Punya Ini Tolong Beli Kitab Ini Para Asatid Khusususnya Supaya Ada Gambaran Karena Ini Panduan Ringan Tentang Solat Jenazah Biar Bahasa Jepang Ini Gampang Dibaca Bismillah